salam sejahtera Malaysia BKM Fasa Kedua dan melalui community channel ini saya ada buat satu post anda boleh lihat di channel ini anda boleh scroll ke community dan lihat undian yang saya buat jadi undian itu berbunyi seperti ini cadangan tarik sesuai pengkreditan BKM Fasa Kedua yaitu pilihan yang pertama 25 hingga 30 Jun pilihan yang kedua 28 hingga 30 Jun pilihan yang ketiga yaitu 22 hingga 30 Jun dan melalui tiga undian ini terdapat 683 undian daripada rakyat Malaysia dan 96 like ada beberapa komen disini katanya rakyat hidup susah bekerja pun gaji sedikit kos sarah hidup tinggi tolong hebohkan di media sosial segerakan tuntutan KWSP 2.0 disini saya tanya tentang BKM Fasa Kedua bila tarik sesuai pengkreditan ada satu pula di komen disini tolong hebohkan di media sosial segerakan tuntutan KWSP 2.0 ada juga letak komen disini kerajaan tengah cari duit nak bayar BKM Fasa Kedua pula sekarang nilai kerajaan pula dia katanya bagi sejalan nak buat apa nak tunggu katanya so itu adalah beberapa komen daripada post daripada uji kaji yang saya buat di community channel ini berkenaan dengan pendapat Kamu Bila tarik yang sesuai untuk pengkreditan BKM Fasa Kedua dimana terdapat tiga undian yang saya sudah letakkan disini dan undian yang tertinggi adalah 22 hingga 30 Jun sebanyak 71 peratus undian dan undian kedua tertinggi 25 hingga 30 Jun sebanyak 23 peratus undian dan undian yang ketiga tertinggi sebanyak 6 peratus yaitu 28 hingga 30 Jun namun tuan-tuan dan puan-puan ada satu berita yang saya lihat di media sosial dan di Facebook mereka ada mengatakan bahwa jangkaan paling tepat untuk pengkreditan BKM adalah pada 28 hingga 30 Jun jadi adakah anda setuju pengkreditan BKM Fasa Kedua dikreditkan 28 hingga 30 Jun ataupun tarik-tarik yang saya sebut sebentar tadi yaitu bermula daripada 22 ataupun 25 Jun tarik pembayaran BKM Fasa Kedua tapi berita baiknya untuk B40 yang pastinya BKM Fasa Kedua akan dikreditkan pada bulan Jun jadi apa nak risau apa nak takut confirm punya kena kredit lah tapi mungkin ada yang komen tu dia nak duit cepat kan lah mungkin sebab tu lah dia komen begitu jadi untuk satu komen yang tertarik disini yang menarik minat saya untuk saya kongsikan kepada anda katanya rakyat hidup susah bekerja pun gaji sedikit kos sara hidup tinggi katanya tolong hebohkan di media sosial segerakan tuntutan KWSP 2.0 berkenan dengan pengeluaran KWSP 2.0 pula adakah anda setuju? jika pengeluaran KWSP 2.0 dilancarkan mungkin lepas BKM Fasa Kedua KWSP 2.0 boleh dituntut semula setelah pengeluaran hasil yang terakhir yang baru-baru ini yaitu RM10K single payment ataupun one off sekaligus bayaran adakah anda setuju? jika selepas BKM Fasa Kedua pengeluaran KWSP 2.0 pula dilancarkan pada bulan Julai jadi mungkin itu cuma pendapat admin dan apa komen anda jika kerajaan buat pengeluaran KWSP 2.0 ini jadi itu hanyalah pendapat pertanyaan saja cuma ingin mengetahui apa pendapat anda kan untuk pengeluaran KWSP 2.0 walaupun kita tahu mungkin ramai rakyat pada ketika ini sudah kurang duit KWSP nya mana tidaknya berapa scheme sudah diluluskan kerajaan diluluskan KWSP nah itu pun pengeluaran khas KWSP RM10K yang lalu pun sehingga berapa lama kita nak tunggu nak fight kerajaan baru diluluskan pengeluaran khas itu dari scheme Aisinar, Ailestari, Aicitra Aicitra tambahan pengeluaran khas KWSP nah sekarang nak pula apply KWSP jadi bila dipikir-pikirkan sudah banyak pengeluaran khas di pengeluaran KWSP diluluskan namun ya memang ada relevannya ada tidaknya juga sebab relevannya kita ke fase pemulihan pandemik pemulihan daripada COVID-19 daripada 2 tahun terkurung di rumah 2 tahun banyak masalah ekonomi sumber keuangan terjejas semua jadi menyebabkan kerajaan buat meluluskan pengeluaran khas ini pengeluaran KWSP sehingga beberapa scheme diluluskan nah jadi bila kita lihat dari itu kita rasa bagus juga diluluskan pengeluaran khas KWSP tapi bila tidak diluluskan pula macam rakyat pula rakyat mengeluh nah duit tidak ada duit habis semua begitu jadi itu hanyalah perkongsian admin untuk semua adakah anda setuju jika untuk BKM pula dikreditkan pada tarik-tarik yang saya sebut sebentar tadi yaitu bermula daripada 22 ataupun 25 ataupun 28 Jun dan juga pengeluaran KWSP 2.0 apa kata anda jika dikreditkan jika diluluskan pengeluaran pada bulan Julai jadi itu saja perkongsian hari ini cima kasih Malaysia sentiasa sabuk channel ini